Intro Halo ade-ade, hari ini mari kita selesaikan sebuah soal tentang vektor dimana diketahui suatu persegi panjang ABCD dengan AB12BC5 yang ditanyakan AB.AC berapa? sekarang mari kita jawab kita bikin sketsa persegi panjang ABCD dengan panjang ABnya 12 panjang BCnya adalah 5 sedangkan AC disini adalah sudut theta yang diapit antara AC dan AB nah dari sini kita cari terlebih dahulu nilai dari ACnya dari mana kita pakai rumus teorema Pitagoras yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat hasilnya 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat hasilnya 144 ditambah 25 hasilnya 169 maka bisa diperoleh ACnya akar dari 169 adalah 13 maka disini kita tuliskan ACnya adalah 13 nah sekarang kita cari AB.AC itu berarti panjang AB itu berarti panjang AB kali panjang AC kali cos theta panjang AB panjang ABnya tadi adalah 12 panjang AC adalah 13 nah sekarang cos theta nah sekarang cos theta nya cos theta itu berarti 12 per 13 diperoleh 12 per 13 13 nya bisa kita coret diperoleh 12 kali 12 hasilnya adalah 144 kita lihat untuk opsinya A. 144 B. 65 C. 60 D. 56 dan E. 55 dan E. 55,4 nah untuk 65 ini kurang tepat karena disini hasilnya yang bersisa adalah 12 kali 12 itu artinya 12 kuadrat hasilnya adalah 144 nah C. 60 juga kurang tepat D. 56 kurang tepat E. Begitu juga jadi jawaban yang tepat ada di opsi A nah itu tadi adik-adik hasil dari AB.AC jika diketahui persegi panjang A. B. C. D panjang ABnya 12 B. C nya adalah 5 diperoleh hasilnya adalah 144 itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menarik Terima kasih telah menonton!